Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Oke teman-teman ini adalah Hai canastriata ya teman-teman ini baru juga ini saya pelihara nah kali ini tas saya itu mau melatih ya teman-teman melatih mentalnya si canastriata saya ini nah ini saya gunakan pakannya pakai ulah dongkong karena dia itu udah mau makan ulat hongkong teman-teman Hai dan ini sengaja enggak saya kasih substrak nanti dia itu responnya seperti apa eh ternyata kalau enggak dikasih substrak itu lama teman-teman prosesnya dia itu lama banget mentalnya buat naik itu lama Hai nah ini ulat hongkongnya sudah saya masukkan nah dia mulai mengendus-endus nah biasanya kalau untuk awal itu memang memang seperti itu ya teman-teman jadi eh dia itu enggak langsung makan nah setelah dia tahu itu makanan yang biasa dikasih atau setelah diendus-endus baru dia akan makan nah seperti itu ini termasuk eh lama teman-teman karena memang saya enggak 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 terlalu fokus untuk melatih mentalnya jadi saya hanya pelan-pelan saja melatih mental si ikan canastriata saya ini makanya eh dia lama udah mungkin sekitar satu bulan dari awal dia masuk tank itu satu bulanan dan ini pun eh Hai sudah satu bulan tapi baru mau kejar pakan ya teman-teman kejar pakannya pun tipis banget tipis banget nah ini eh dan enggak saya kasih substrak ya ternyata hasilnya seperti itu Hai nah untuk eh awal-awal itu Oh jika teman-teman melihara awal itu usahakan kasih daun ketapang ya teman-teman dan kasih substrak saja kasih substrak sama kasih daun ketapang biar dia lebih nyaman ya karena kan daun ketapang itu bisa menyamakan pH air ya teman-teman jadi canastriata lebih suka dan daunnya itu juga bisa buat tempat dia sembunyi saat dia merasa enggak nyaman jadi untuk awal kasih aja daun ketapang intinya di hari pertama dan kedua itu yang penting dia enggak berusaha untuk loncat teman-teman itu yang paling penting penting setelah dia enggak berusaha untuk loncat baru kita pengenalan pakan yang lain misalnya untuk awal itu kan ini biasanya suka makannya ikan-ikan kecil ya ikan-ikan kecil kayak ikan sombro yang biasa dijual di toko ikan hias ataupun teman-teman bisa cari ikan cetul atau ikan ciri atau ikan cemli atau ikan-ikan hampala yang kecil aja nanti buat dia makan karena dia kan memang sukanya ikan-ikan kayak gitu ya teman-teman kasih pakan itu kalau yang penting dia enggak berusaha untuk loncat dan Alhamdulillah dia udah mau makan itu yang paling penting teman-teman saat dia udah mau makan itu saya yakin dia akan cepat untuk kita latih mental nah untuk melatih mental ya pelan-pelan saja enggak perlu yang buru-buru nanti takutnya dia malah jadi stres sama kita karena kan dia butuh adaptasi juga dengan kita gitu teman-teman Hai nah jadi seperti itu untuk langkah-langkahnya Nah kalau saya seperti ini ya teman-teman pakai ulat Hongkong karena ulat Hongkong ini bisa mempercepat teman-teman untuk melatih mentalnya dia oke mungkin cukup sekian ya teman-teman melatih mental si Canastriata yang baru ini saya juga ada yang satunya nanti saya akan upload juga ya nah jika ada pertanyaan atau ada masukan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar ya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya teman-teman dan like jika teman-teman suka sekian dan ikutin video saya terus ya teman-teman mengenai Canastriata dan channel lainnya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh